Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Youtube channel aku Di video kali ini kita akan membahas mengenai kandungan BPA yang terdapat di dalam plastik dan kenapa kita yang punya PCOS wajib banget untuk menghindari penggunaan plastik-plastik yang mengandung BPA ini Sebenarnya kita memang udah lama banget ya tau kalau plastik yang mempunyai kandungan BPA itu sangat berbahaya untuk tubuh misalnya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, penyakit kanker, kelainan fungsi hati dan juga yang terakhir ini ternyata ada hubungannya dengan ketidakseimbangan hormon kita Jadi ternyata dalam beberapa penelitian, wanita yang memiliki PCOS itu memiliki kandungan 30-40% BPA di dalam darahnya ketimbang wanita yang tidak memiliki PCOS Padahal kita mah sering banget ya kalau misalnya bungkus sotok, wahnya panas-panas dimasukin ke dalam kantong plastik atau makanan-makanan yang lain itu sering kita lakukan gitu Padahal kita nggak tau kalau di kantong plastiknya itu ada kandungan BPA-nya apa nggak Buat kita yang punya PCOS wajib banget untuk menghindari plastik-plastik yang mengandung BPA ini Kenapa? Yang pertama adalah BPA dapat menstimulasi ovarium untuk memproduksi lebih banyak hormon androgen termasuk testosteron Nah untuk kita yang punya PCOS, kita nggak mau hormon androgen kita naik karena semua gejala PCOS kita bisa tambah parah Padahal kita udah capek-capek diet gitu Tapi ternyata ada hal lain yang bisa membuat hormon androgen kita naik, nah itu harus dihindari Yang kedua adalah BPA bisa menyebabkan inflamasi di dalam tubuh Nah inflamasi ini juga salah satu akar permasalahan PCOS Kalau misalnya ada inflamasi di tubuh kita itu bisa menyebabkan badan kita tuh capek, pegel-pegel, persendian bengkak atau sakit, nah itu inflamasi Yang ketiga BPA dapat mempengaruhi kinerja hormon androgen sehingga menyebabkan resistensi insulin Jadi udah telak banget tiga alasan ini membuat kita wajib banget menghindari plastik-plastik yang mengandung BPA Yang pertama pastikan kita memakai produk-produk plastik yang sudah berlabel BPA free atau food grade Itu biasanya kalau misalnya di botol plastik atau di toples itu suka ada logo segitiga yang ada nomor-nomornya gitu Kalau nomornya ada 1, 2, 4, dan 5 itu berarti plastiknya BPA free Tapi kalau misalnya ada nomor 3 atau 7 itu berarti plastiknya mempunyai BPA Kedua lebih memilih untuk menyimpan bahan makanan itu di toples dari plastik yang BPA free itu udah jelas Kemudian toples kaca, keramik atau yang berbahan stainless steel Kemudian yang ketiga itu kalau bisa kita masak-masakan sendiri di rumah Tapi kalau misalnya lagi pengen banget nih beli makanan di luar Kalau bisa bawa toples sendiri ya dari rumah Memang sih agak repot sedikit tapi demi hormon kita seimbang itu gak apa-apa lah ya repot sedikit ya Kalau misalnya menurut kalian video kali ini bermanfaat Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel aku Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Daaah